Intro Oke, balik lagi sama gue Lira Is di channel selamat teman gak abon terupdate, apalagi bukan di HSRWheel Kali ini gue lagi ada di Gading Serpong dan ada di bengkel kenalpot Sokuda X House bersama dengan Valdo, apa kabar dong? Baik mas Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang X House secara garis besar Karena dari kemaren banyak banget yang DM juga, nanyain Bang Aldi, kalau mau ganti kenalpot gimana? Ganti kenalpot tuh harus ada apa aja sih yang perlu diganti, modelannya kayak gimana, bla 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 Ya, sebenernya gue bukan ekspertise di bidang kenalpot Cuman emang penikmat juga, pake kenalpot juga Nah, makanya gue ada sengaja kesini ajak Valdo untuk membahas tentang si kenalpot ini Ya, secara mendadak Kayak tau bulet ya? Iya, digoreng keadaan Dok, gue mau tanya dong, kenalpot tuh apa sih sebenernya? Jadi sebenernya dia tuh intinya komponen pada mobil yang nge-support pembuangan Namanya kan mesin kan pembakaan Dia kan melakukan pembakaan, namanya combustion kan pembakaan Pembakaan dia keluar, nah kenalpot itu komponen yang support pembuangan itu Kalau kita ngomongin pembakaran, berarti sama halnya kayak kita bakar sampah nih? Lo bakar sampah, yang keluar asap Sama kayak kenalpot dong berarti Ya, beda sih mas Gak kayak gitu kan mesin Ya gak maksudnya outputnya loh Outputnya yang keluar intinya asap lah Intinya asap ya keluar Oke, berarti dari si mesin ini udah kerja, outputnya adalah asap yang dikeluarkan melalui si kenalpot ini Ya Jadi sebenernya kalau gak pakai kenalpot bisa juga dong? Ya bisa bekerja tapi kan gak efisien Oh oke, jadi si kenalpot ini juga punya fungsi untuk mengefisiensikan Ya efisiensi dan power juga Dari si mesin ini? Dari si mesin ini Oke, agak-agak masih rumit nih masih belum Masih rumit, coba di persimpel lah Ya oke, ibaratnya tenaga balik juga ya? Oh enggak, bukan tenaga balik Bukan tenaga balik Jadi bener-bener purik hanya untuk jalur pembuangan aja? Jalur pembuangan, gitu loh Jalur pembuangan tog aja harus dibikinin ribet ya? Iya betul Pakai pipa belok-belok segala macem, pakai tabung apa segala macem kayak gitu ya? Iya betul, disitu juga sebenernya kalau lebih ribet lagi ada calculationnya Mesin lu, CCF apa, pengen ngitir torsinya dimana apa segala macem Ada itu komplit semuanya Hitung-hitungannya ada Hitung-hitungannya ada Ya udah, terus pertanyaan gue nih Mobil keluar dari bengkel? Eh dari bengkel, keluar dari dealer? Pabrik Iya Dari pabrik nih Yang pediler ya, dibeli Itu udah gak kenal potnya Betul Terus kenapa harus diganti? Karena gini mas, kalau kita kan namanya Kita keluar dari pabrik nih Ya kita hilangkan faktor-faktor membeli biasa lah Kita masukkan faktor kita anak mobil Oke Kan kita pengen ngitir performa terbaik Betul kan? Buat mobil Nah kenal pot, kenapa salah satunya orang ganti kenal pot? Karena satu, untuk hak gaya murah Relatif murah Oke Dia bisa menghasilkan power yang lumayan Gitu loh Nah, karena kenapa? Mobil keluar dari pabrik Itu kan dia ada standarnya nih Ya Jadi Mobil keluar dari pabrik Desibel mesin sekian Desibel suaranya sekian Desibel suaranya sekian Desibel suaranya sekian Pembuangan CO2 sekian Gitu kan? Wah ada hitungannya lah ya Ya, ada hitungannya dan ada akumulasinya Jadi mobil itu keluar dari pabrikan Udah harus lewat uji emisi semuanya Nanti di testing segala macem Baru dia layak boleh jual Masal Gitu mas Oke Kalau itu kita bicara mobil standar nih Makanya kenapa mau diganti Berarti salah satu faktor utamanya itu adalah dari performa Performa, betul Oke Performance Abis itu apalagi? Ada ga alasan yang kenapa harus diganti Kenal pot? Kalau orang ga ngecepat performance Biasa faktor nomor 2 nya ya buat gaya-gayaan Fashion Buat fashion dan buat noise kan Ada yang ga peduli pengen suara sebesar-besarnya Banyak tipe-tipe orang juga yang Kayak Waduh pengennya berisik banget nih Dia ga peduli tenaganya kayak gimana Yang penting berisik gitu Ada-ada aja Nah selanjutnya nih Selain performa Apalagi sih yang bikin Kita tuh harus Upgrade kenal pot Taruh ganti kenal pot Apalagi? Sebenernya yang bikin kita Harus ya Ini lo boleh percaya gue boleh engga Tapi cuman sejauh ini Yang telah gue lakukan disini Itu sebenernya bikin bensin nebayain Menghemat BBM Ya tapi cuman tetep Dengan catatan kaki kita sekolah Oke ngerti gue Dengan catatan kaki kita sekolah Karena kalo udah ganti kenal pot Kan suaranya jadi lebih enak nih Ya kan Ada nali no an terpacu mas Oh Itu banyak banget terjadi tuh Jadi suara nih Gwet gitu kan Ada aja Jadi ga mau nge-rem Maunya gas terus Iya betul Padahal sebenernya kalo lo udah ganti kenal pot Dengan mengefisiensikan tenaga mesin Harusnya lebih irit Betul Kalo lo penyetirnya kayak bawa mobil standar aja gitu Santai aja Betul Betul Itu betul sekali Berarti performa Efisiensi BBM Sama ya kosmetik suara Yang terakhir Look Fashion ya Look atau fashion ini lah ya Iya Oke Nah kita bahas satu persatu Jadi performa Komponen Karena pot itu kan banyak banget ya Iya betul Boleh lo jabarin ga sih ada apa aja Jadi gini mas Kalo kita jabarin satu-satu Sampai besok ga selesai nih video Waduh Yang ngomong umumnya aja kali ya Ngomong umumnya aja Jadi mobil itu keluar dari pabrikan Ada namanya Catalyst Converter Catalyst Converter Catalyst Converter Catalyst Converter itu Dia nge- Dia nge-restrict Dia nge-restrict flow Tapi cuman Secara bersamaan Dia juga nge-restrict CO2 Itu dia kenapa Gak ngerti nih gua Intinya gitu Dia tuh nahan flow nya Nahan flow yang keluar Tapi cuman dia tuh Dia nyaring CO2 Oke Dia nyaring Kenal pot yang mau keluar nih Nah Eh kenal pot asap Asap yang mau keluar Jadi di hidung tuh gak pekat gitu Gak bau bensin gitu Gak bau sangit Nah gitu Terus yang disaring itu dibelarin kemana? Ya balik lagi ke belakang Balik lagi ke mesin? Enggak balik lagi Langsung buang ke belakang Bukan balik lagi Buang ke belakang Gitu loh Nangkep Oke Terus Kalau misalkan Kita Itu biasanya katalis ya Katalis itu letaknya di tiap mobil beda-beda Tiap mobil beda-beda Tiap mobil beda-beda Ada yang letaknya Setelah pertama kali banget keluar dari manifold Ada yang letaknya di tengah Ya kata-kata ada disitu sih Itu lah pokoknya yang pertama ada katalis Ya betul Yang kedua ada apalagi ini? Yang kedua Sebenernya kalau kita ngomong komponen ya Banyak sekali Tapi cuma umumnya kalau mobil itu Garis besar lah Intinya Ada header Ada downpipe Downpipe sama header ini sama lah ya? Beda-beda Ada yang satu mobil ada dua-duanya Oke Berarti stigma gua salah nih Gua mikirnya downpipe itu Beda sama header Eh sorry Downpipe sama header itu Gua mikirnya sama Banyak orang yang ngomong kayak gitu sih mas Termasuk gua Banyak orang yang mikirnya kayak gitu Padahal setiap mobil itu beda-beda Oke Jadi sebenernya Makanya kenapa tadi gua bahasanya bukan downpipe atau header Gua bahasanya manifold Exhaust manifold Karena itu yang pertama kali keluar head mesin kita Oke Bahasanya manifold sebenernya yang bener Jadi itu tuh downpipe atau header Setiap mobil beda-beda Gitu loh Ada juga yang satu mobil ada dua-duanya Ada dua-duanya Contohnya mobil apa dok? Mobil turbo Mobil turbo Mobil turbo Jadi gini Kan Ya Kita ga usah bahas ibet-ibet Caka aja Caka kerja turbo di youtube itu udah banyak banget Ya 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 Jadi kan dia keluar dulu Daki mesin ke turbo Ya balik lagi Nah pas dia daki mesin ke turbo Nah itu header nya Oke Daki turbo ke belakang Nah itu downpipe nya biasanya Oke Ada dua-duanya Makanya kita bikinnya manifold gitu Berarti tadi udah ada katalis Kedua ada header atau downpipe Betul Atau kedua-duanya bisa Terus yang ketiga Tengah ke belakang Frontpipe ya No centerpipe namanya Centerpipe Frontpipe beda-beda Ada juga mobil yang nyambung segelondongan Ada yang terpisah Beda-beda tiap mobil Tergantung mobilnya apa Oke Oke Jadi Dari depan Langsung ke tengah Centerpipe ini ya Intinya itu Centerpipe ini kalo ga salah Cuma besi lurus toh aja Ada tabung-tabungnya Oh oke Nah ada disitu Ada yang katalis Ada yang resonator Beda-beda Tergantung kebutuhannya lagi Tergantung manufakturnya Tergantung manufakturnya Tergantung manufakturnya Tergantung manufakturnya Tergantung manufakturnya Dari situ baru ke Belakang Dari situ baru ke Muffler Ke Muffler Oke Kan kalo misalnya di dunia perkenal potan nih Yang gua ga asing banget itu kan DP, FP, downpipe, frontpipe, leader Karena mobil lu honda Banyakan honda Kalo honda Kata-kata downpipe Apalagi honda jaman Yes Kalo honda jaman dulu Kalo kayak model E36 itu dia header ya Ya Header pun juga kebagi-bagi lagi tuh Header Ada yang 421 Nah Kalo 6 silinder 621 621 Beda-beda tiap mobil Beda-beda setup Beda-beda pertentukan gitu Nah itu Lu ganti itu Akan mempengaruhi Misalnya contoh nih Kayak gua Contoh lah Gua anggap aja gua pake header nih Misalnya dari 421 Sama 41 Itu kan beda ya Dari 4 jalur Ke 2 jalur Lalu ke 1 jalur Ya Sama satu lagi yang dari 4 jalur Langsung ke 1 jalur Ya Langsung ketemu di satu kan Itu ada perbedaannya juga? Sebenernya ada Hmm Tapi itu Kalo gua umumnya ya Kalo misalkan header mobil itu 41 Gua akan tetep keep 41 Kecuali mesinnya udah spekan Udah naik spek atau segala macem Udah naik spek Udah bla 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 Porting dan segala macemnya lah Oke Gitu kan Kenapa gua punya alesan kayak gitu? Karena kita rubah outdoor header itu Kita rubah kurva torsinya Torsi Ya 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 Kita rubah torsinya Hibatnya mobil keluar dari pabrikan Dapet header 41 Kita rubah 421 Otomatis tenaga berubah dong Ketahan? Hah? Ketahan? Bukan ketahan Ya Mostly yang gua temuin nahan sih Tapi cuman Iya dong Tapi cuman ada juga yang ganti Malah jadi enak Oh Gitu Karena kalo tadi gua mikirnya pake logika ya Kalo dari 4 ke 2 ke 1 Berarti kan ada 2 proses nih Betul Dari 4 ke 2 dari 2 ke 1 Iya Iya kan? Nah sedangkan dari 4 ke 1 Itu cuma 1 proses nih Betul Dari masing-masing silindernya nih Ngebuang langsung ke 1 titik Betul Nah kalo header Ini sebenernya Kita ngomongin yang paling kompleks nih header Kalo downpipe kan gampang tuh Iya makanya Kita ngomongin yang paling kompleks nih Kalo gua Tapi ga usah kita terlalu kompleks Ya ga usah terlalu kompleksin Kalo gua 4 ke 1 atau 4 ke 2 ke 1 Itu tergantung kebutuhan tergantung mobil Intinya gitu Oke Gitu Kalo tergantung kebutuhan tergantung mobil Kalo gua header Gua demennya equal length Bahasa Apa tuh equal length Bahasa headernya Jadi tiap kali keluar dari mesin nih Silinder 1,2,3,4 panjangnya sama Gini Iya panjangnya sama Terus Tapi kan bentuknya Ga semudah begini ya Iya Ada yang harus nekuk gini Ada yang harus nekuk Ada yang harus apa Nah itu kan harus diukur dengan baik Ya kan Oh Nah maksudnya Kita juga bikinnya Selisih-selisih Sesenti dua senti Itu juga hitungannya Kadang udah equal length Karena kan kita kalo misal bikin header Kita rantemnya bukan Sama header Kita rantem sama tempat di mobil Ya sama engine bay nya lah Betul Iya Nangkep Beda-beda Oke Terus kalo misalnya untuk memilih Kayak misalnya Anggep deh kita yang simple-simple nih Yang kayak downpipe ya Mobil-mobil zamanal lah Betul Yang rata-rata udah pake downpipe semua nih Ada Ini-ini tertentu ga sih Lo milih downpipe nya tuh harusnya Kayak gimana gitu Sebenernya hati-hati di sizing nya Sizing Sizing Ukurannya Ukurannya Ukuran headernya Eh sorry Downpipe nya Downpipe nya Nah Jadi sebenernya Kalo mobil yang downpipe kayak gitu Itu keluar dari maniveau langsung satu kan Nah Semakin gede Peak power nya makin RPM nya makin atas Bawah nya makin lemot Semakin kecil Oh gitu Jadi mesti pas-pasan gitu loh Gimana caranya supaya bawa ke atas Jadi pipa Ukuran pipa ini juga akan mempengaruhi dari tenaga si mobil Justru utamanya disitu Utamanya disitu Utamanya disitu Utamanya di ukuran pipa Ini ilmu ini Iya justru Jadi kalo misalnya mau ganti kenalpot Sebisa mungkin jangan yang Plug and play Udah ini jual massal nih kenalpot ini Jangan ya Atau gimana menurut lo Kalo menurut gue Tergantung selera orang Karena kan orang yang produk massal kayak gitu kan Biasanya Udah develop duluan nih Biasanya dalam tanda putih Prendet Ya Let's just say merek Jepangah Merek X lah Merek X lah Gue gak usah sebut merek apa Orang-orang juga pasti tau lah Gitu Itu kan produksi massal Ya Dia kan sudah ada research nya Ya kan Tapi cuma gini mas Itu kan di develop di luar negeri Bukan di Indonesia Gitu kan Kalo di luar negeri Ya itu ada faktor-faktor emisi CO2 Suara kan Otomatis Dia gak history Ya Bukannya gue bilang custom lebih bagus Gak tentu Tergantung custom nya Tapi cuma umumnya Ya Yang biasanya speknya dipakai di luar negeri Dengan ketentuan tertentu Iya Lo pake di Indonesia Belum tentu pas Ya betul Karena kan Sizing nya berarti ya Size dari ukuran-ukuran Size ukurannya Bentuk tabung atau apa gitu Semuanya kan ngaku Ya kan Makanya kita juga mesti hati-hati Dalam mobil ini Sedon pipe ini Sedon pipe ini Sedon pipe atau apa gitu Oke Itu berlaku untuk semua Ini ya Semua channel ya Dari center pipe Sampai header Eh sorry header Center pipe Sampai yang di belakang Muffler Itu juga mempengaruhi Ya semuanya tuh Ada pengennya masing-masing lah Intinya Size nya gak boleh terlalu besar Gak boleh terlalu kecil Betul Oke Nangkep gue Betul Jadi harus pas Jadi kalo menurut gue nih Ada orang mau ganti kenalpot Misalnya mau upgrade kenalpot nya Dia harus ngapain? Utamakan research Oke cari tau lah ya Utamakan kita cari tau Minimal kan kalo kita main mobil Kita punya temen yang main mobil Jangan malu bertanya Jangan malu bertanya Lu pake kenalpot apa Atau sekarang udah zamannya canggih nih Udah zamannya internet Iya Lu nonton Youtube Nonton Youtube Tapi cuman kalo seakan emas Lebih baik dia nanya temen Kenapa? Karena Youtube banyak salah informasi Wah Hati-hati Hati-hati Makanya kalo gue bilang Lebih better tanya temen lu yang Memang sudah main lama Tapi kadang-kadang temen juga ada yang salah informasi Betul Tapi cuman gini Pilih-pilih temen Oke Pilih-pilih temen yang lu tanya Maksudnya kalo misalnya lu ngeliat Oh dia udah main mobil Lama banget Ya kan Minimal gue ke dia Gue dapet lah Penangkepannya gimana Final decision nya gue pengen ganti A, B, C, D, E, F, G Kan ke gue lagi gitu Ada ilmu-ilmu yang bisa lu dapet lah ibaratnya Ada ilmu-ilmu yang bisa lu dapet lah ibaratnya Gitu Gitu ibaratnya Maksudnya ada ilmu yang bisa kita scrub Kita saring dulu Banyak opsi kan Kenapa ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, blablabla Ya kita bisa pilih tuh dah disitu Kita baiknya maunya pake brand apa Ukuran apa Buat racing Buat daily kah Buat ini kah Atau kalo ga mau ribet nih Ini cara gue simple banget nih Lo Lo DM dia nih di Sokodo X House Lo boleh curhat-curhat dulu Lo boleh kasih tau mobil lo apa Spek mobil lo apa Gimana-gimana Tanya Justru gue lebih demen yang curhat dulu Harusnya sih begitu Iya Jadi biasa kalo misalkan orang udah tau nih Pengen ganti kenal pot di kita Kita juga bisa ngasih yang terbaik Ya Jadi ganti keluhannya apa Inginnya seperti apa Kan kita bisa ngasih opsi banyak tuh Ya kan Karena gue pun disini bukan tipe yang produksi masal mas Dalam tanda kutip Oke lo berarti emang bener-bener bikinnya Custom fit buat mobil lo Custom fit Custom fit buat mobil lo Buat nyetir lo Gitu loh Cara nyetir aja sampe harus bikin kenal potnya berbeda ya Oh iya Cara nyetir yang agresif Sebenernya Sama yang manja gitu kan Balik lagi ke track diet tiap hari Oh Jadi kan ada orang yang bilang Mas saya macet-macetan nih tiap hari ditodong Kita pengen dong yang awalannya enak gitu Atau engga Mas saya kalo pulang malem pengennya ngincer top fit Biar ga ngantuk gitu Oke 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 Ambeda-ambeda tiap orang Beda-beda Memang paling enak ya Ya lo bikin sesuai dengan apa kebutuhan lo gitu loh Betul Caranya ya gimana ya Curhat dulu Ceritain dulu Kebutuhan lo seperti apa Dan ini memang masuk ke dalam Modifikasi menurut gua Karena modifikasi itu Gak bisa lo yang Beda-beda textbook BBCC itu gak bisa Karena setiap orang itu memiliki selera dan Kebutuhan yang berbeda Itu setuju Itu betul Oke Oke kalo kayak gitu Gue sih udah lumayan terbuka nih Pikiran gue tentang kenal pot Gue jadi ngerti kenapa Apa pentingnya kita ganti kenal pot Dan seperti apa Fungsi-fungsinya ya Dan memang kalo gue liat tadi Tiga poin fungsi ini Juga lumayan penting nih Dari performa Efisiensi Dan yang terakhir adalah fashion Ya kan Selebihnya kalo kalian mau ganti-ganti Langsung aja DM ke Valdo Atau mau nanya-nanya tentang kenal pot Kalian boleh komentar di bawah Nanti gue akan minta Valdo Untuk bantuin jawab kalo gue gak ngerti Siap Oke dong Skaggy thank you so much Sukses selalu Jangan lupa lah Ingat velg ingat HSR Siap Selamat sore